Halo Assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai Kali ini pojok ceindai mau bikin resep cemilan manis, legit dan juga enak Yang mau tau cara bikinnya dan bahan-bahannya apa aja yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke jadi pertama disini aku udah siapin 1 kilo singkong Ini sudah dipotong-potong dan dicuci bersih ya Setelah itu singkongnya kita parut Nah jadi ini adalah semua singkong yang udah diparut Hasilannya banyak banget ya Nah singkong parutnya kita sisihkan terlebih dahulu Setelah itu siapkan 100 gram gula pasir Masukkan ke dalam pan lalu panaskan hingga meleleh Sampai menjadi karamel seperti ini ya Jika sudah langsung aja kita siapkan loyang Lalu masukkan gula karamel yang sudah dibuat tadi ke dalam loyang Kemudian ratakan Nah jadi kalau sudah kita tunggu dulu gula karamelnya sampai mengeras Kembali lagi ke singkong parut yang tadi Masukkan parut dan singkong kelap bersih Jika sudah kita peras sampai kadar airnya berkurang Nah oke selanjutnya langsung aja kita masukin ke dalam wadah Lalu tambahkan 2 bungkus santan instan Jadi ini aku pakai santan instan dengan ukuran 65 ml ya Setelah itu tambahkan juga 300 ml air 5 sendok makan gula pasir Dan 1,4 sendok makan garam Setelah itu tinggal kita aduk sampai tercampur rata Oke jadi ini gula karamelnya sudah mengeras Langsung aja kita masukin ke loyang Setelah itu kita ratakan Nah oke jadi kalau sudah selesai langsung aja kita kukus selama 30 menit Kalau sudah tinggal kita tunggu dingin terlebih dahulu Nah jadi kalau sudah dingin bisa langsung kita potong sesuai selera Selamat menikmati Oke dan ini adalah olahan singkong yang udah jadi Hasilnya kurang lebih jadi 15 potong ukurannya sebesar ini ya kira-kira Bisa kita jual ataupun bisa juga dijadiin cemilan di rumah ya Rasanya manis, legit dan lebih enak kalau kita simpen dulu di freezer Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojok C Indai Dadah bye bye